Dipersembahkan oleh Dari olah TKP, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa kartu identitas pelaku, sebuah sangkur dan sepeda motor yang diduga dipakai pelaku. Semua bukti itu diamankan pihak kepolisian guna mengidentifikasi pelaku lebih mendalam terkait asal kelompok jaringan atau sel terorisme pelaku. Dari KTP yang ditemukan, diketahui pelaku penikaman bernama Mulyadi dan bertempat tinggal di Pagaulan RT12 RW 005, Kelurahan Soekaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Provinsi Bekasi, Jawa Barat. Jenazah pelaku penikaman yang mengenakan kemeja biru dan celana jeans biru sudah dibawa ke Rumah Sakit Keramat Jati, Jakarta Timur. Identitas ada, tapi kita belum memastikan apakah sama kita antara pelaku dengan identitas yang kita temukan. KTP ada. Oleh sebab itu, ya, kita belum bisa pastikan. Sementara satu orang kita lakukan pendalaman karena kita akan menyelusuri dari identitas yang ada, kemudian ada dugaan motor, kita sedang dalemi apa motor pelaku temukan. Kami belum bisa masuk tadi ke masjid karena sedang serial. Dalam masjid masih ada satu buah tas dengan pisau. Nanti akan kami olah TKP di masjidnya, memastikan pada saat kejadian di dalam masjid tersebut.